Saudara setelah kabur, usai menganiaya seorang guru dengan melempar ketapel di bagian mata korban. Pelaku yang merupakan orang tua murid di Bengkulu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku penganiayaan terhadap seorang guru, SMA di Rejang Lebong, akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Rejang Lebong pada Sabtu malam, Saudara. Pelaku yang bernama Arpanjaya datang ke kantor polisi, didampingi oleh keluarga dan juga kerabatnya. Menyerahkan diri pelaku setelah polisi melakukan upaya persuasif kepada keluarga. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Tersangka menyerahkan diri diserahkan oleh keluarganya dan selanjutnya dilakukan pengamaran oleh petugas kepolisian. Berkat daripada usaha persuasif dari gabungan Kores, Kolda, maupun Konsek dan juga pencarian dari beberapa tim opsional, beberapa titik. Sehingga yang bersangkutan diserahkan oleh keluarganya tadi malam. Burun selama lima hari, Saudara Arpanjaya, wali murid yang merupakan pelaku ketapel mata guru di SMA Negeri 7 Keupatan Rejang Lebong, Bengkulu, mengaku emosi saat mendapatkan kabar dari suang anak yang mengaku ditendang usai ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pelaku mengaku tidak berniat membidik mata korban. Pelaku panik saat mengetahui ketapel bidikannya mengenai bagian mata korban dan langsung melarikan diri. Anak bilang dia ditendang. Gimana anaknya? Dibilang dia ditendang apa? Ditendang. Ditendang di sebelah mana? Sepulit-sepulitnya, Pak. Nah terus setelah dengar itu apa tindakannya? Aku emosi, Pak. Emosi. Menyesal nggak? Menyesal, Pak. Itu? Sangat menyesal? Iya, Pak. Nah terus setelah tahu kalau setelah tebakan ketapel itu melukai apa? Selanjutnya? Tindakannya, Bapak, apa? Aku lari, Pak. Lari? Iya. Terus? Kenapa belum menyerahkan diri? Takut, Pak. Takut? Iya, Pak. Takut kenapa? Takut dipukul polisi, Pak. Oh, ini ada dipukul nggak, kan? Iya, Pak. Zaharman, guru SMA Negeri Tujur, Jang Lebong, Bengkulu mengalami kebutaan permanen sodara setelah matanya diketapel oleh orang tua siswa. Peristiwa ini terjadi setelah Zaharman menegur seorang murid yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Tidak terima anaknya ditegur, orang tua murid menganiaya guru dengan ketapel dan mengenai mata korban hingga mengalami kerusakan permanen. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kita telah bergabung dengan Kapolres Rejang Lebong, AKBP Juna Trisno, yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Yuda. Salam sehat. Selamat malam, Mas Yashir. Salam sehat. Selamat malam. Pak Yuda, jadi sejauh mana pengembangan kasus terhadap pelaku hingga saat ini, Pak Yuda? Baik, dari pasca pelaku menyerahkan diri pada tadi malam sekitar pukul 23.00, penyidik secara maraton melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, guna meng-crosscheck kesesuaian keterangan dari saksi-saksi maupun juga mencari beberapa alat bukti yang terkait dengan rangkaian peristiwa. Seperti itu, Mas Yashir. Baik, kemudian dari pemeriksaan pelaku, apakah ditemukan catatan kriminal ataupun apa yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk diusut ataupun penyidikan selanjutnya? Ya, sekilas mengenai gambaran pelaku, memang sebelumnya pelaku sempat pernah tersangkut kasus pidana, yaitu sekira tahun 2014 terlibat kasus pencurian dengan kekerasan dan pernah menjalani hukuman selama 2,5 tahun. Seperti itu, Mas Yashir. Baik, kemudian pasal yang nantinya dikenakan terhadap pelaku apa, Bang Yuda? Pasal utamanya adalah 351, yaitu penganiayaan. Namun kami lapis juga dengan 356 mengenai penganiayaan berat terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas secara asah. Agar menimbulkan efek jerah dan supaya permasalahan-permasalahan seperti ini, terutama yang terjadi dalam dunia pendidikan, tidak ada lagi alasan untuk melakukan aksi kekerasan seperti itu. Gitu, Mas Yashir. Baik, kemudian 5 hari sempat buron begitu. Upaya apa yang dilakukan sehingga akhirnya pelaku ini mau menyerahkan diri? Pak Yuda? Baik, setelah kejadian pada saat tanggal 1 Agustus, pelaku langsung melarikan diri. Ada berpindah-pindah di beberapa tempat. Beberapa hari ada menginap di rumah temannya. Beberapa hari juga ada menginap di pondok areal kebun kopi. Polres dalam hal ini membentuk tim operasional gabungan baik dari Polda, Polres maupun Posek untuk mencari maupun mempersempit ruang gerak pelaku. Sehingga disamping juga dengan upaya-upaya persuasif sehingga pelaku diserahkan oleh keluarganya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan segera diamankan dan dilakukan pemeriksaan mulai tadi malam sampai dengan hari ini. Oke, langkah selanjutnya berarti apa nih Pak Yuda? Mengingat pelaku juga sudah menyerahkan diri, sudah mengakui apa yang dia lakukan? Tadi ketika konferensi pers memang sempat ada tanya jawab dengan pelaku. Pada dasarnya pelaku telah mengakui semua perbuatannya yang bersangkutan menyesal dan mengaku hilaf karena emosi sesaat spontan. Selanjutnya kegiatan kami adalah melengkapi berkas juga nanti luar perkara. Bila perlu kami lakukan rekonstruksi untuk selanjutnya kami limpahkan berkas kepenutusan. Terakhir Pak Yuda, update kondisi korban saat ini seperti apa Pak Yuda? Sementara kondisi korban Pak Jarman masih dirawat di Rumah Sakit Arbunda Lembuk Linggau. Untuk kondisi sementara masih bisa tanya jawab. Namun untuk pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam bentuk yang lebih verbal mungkin setelah menunggu kondisi beliau benar-benar fit dan pulih seperti itu. Terima kasih AKBP Yuda Trisno Tampu Bolon, Kapolres Rejang Lebong telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat Pak Yuda. Terima kasih Mas Yashir. Terima kasih Mas Yuda.